Peralik informasi lain, pengejaran dua pelaku begal motor oleh aparat poloresta Bandar Lampung yang terjadi di kawasan desa Srengsem, Bandar Lampung berujung pada aksi baku tembak. Satu pelaku tewas, sementara satu lain yang melarikan diri. Polisi juga menyita berbagai barang bukti. Jajaran kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengejar dua pelaku begal motor di kawasan desa Srengsem panjang Bandar Lampung. Dalam aksi yang berlangsung pada Rabu sore itu, petugas berhasil menembak mati seorang pelaku atas nama Ahmad Effendi, lantaran melawan petugas. Aksi kawanan begal ini diketahui polisi saat pelaku berboncengan dengan sepeda motor berusaha balik arah saat berlangsungnya reziah kendaraan di Jalan Sumatera Soekarno-Hatta Bandar Lampung. Motor pelaku kemudian keluar dari jalan utama dan bersembunyi di sebuah gang butuh. Karena terdesak, para pelaku pun melepaskan tembakan ke arah petugas. Pelaku merupakan orang Lampung Timur ya, tepatnya di Jabung ya. Pelaku ini sudah lama kita intai, kemudian kita pastikan untuk pelaku ini merupakan jaringan ceramur intas prevensi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa lima unit kunci letter T, satu pucuk senjata rakitan lengah. Polisi juga masih mengejar satu pelaku lainnya. Haris Sesanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Selamat menikmati.